Halo semuanya apa kabar, aku Mr. Andre, gimana kabar kalian semua kawan, sehat semua ya, kali ini kita akan melanjutkan kisah anak tangsan bernama Tang Wulin sambil menikmati pemandangan di kampung kami di pedesaan di pulau Jawa, disini Tang Wulin akhirnya mendapatkan cincin roh 10.000 tahun dan mendapatkan kebangkitan kedua, lengkap untuk skill keduanya. Skill pertama adalah kaisar rumput biru perak dan yang kedua ini adalah dari naga Overlord, dan inilah ceritanya. The Overlord Dragon berubah lebih dari cincin jiwanya dan jiwa bela diri, saat ini ada lonjakan kuat esensi darah di dalam tubuh Tang Wulin, itu sangat ekstrim sehingga bahkan tanpa kendali, esensi darah yang kuat sudah menghantam segel Raja Naga Emas kelima di dalam tubuhnya. Tang Wulin sepenuhnya sadar sekarang, dia mati, matian berusaha untuk menenangkan esensi darahnya. Tetapi segel kelima jelas telah mengendur, tidak perlu bertanya pada Tang Tua, karena Tang Wulin bisa merasakannya sendiri. Setelah 49 hari mengendalikan dirinya, bersama dengan porsi besar esensi jiwa dan daging hewan samudera, dia bisa mematahkan segel kelima kapan saja dia mau. Dengan perkembangan basis kultifasinya menjadi empat cincin, kekuatan keseluruhannya telah mengambil lompatan ke depan. Terutama yang patut dicatat adalah kebangkitan kedua jiwa bela diri Blue Silvergrass-nya. Ini adalah perkembangan luar biasa yang tidak pernah dia duga. Sampai saat ini, kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas telah menjadi senjata terhebatnya. Dibandingkan dengan itu, jiwa bela dirinya tampak jauh lebih lemah. Namun, Tang Wulin sudah bisa merasakan kekuatan setelah peningkatan baru untuk rumput Blue Silver-nya, mengubahnya menjadi kaisar Blue Silver. Jika dia harus menghadapi paket hiu putih besar iblis lagi, dia sekarang yakin benar, benar menghancurkan mereka. Empat cincin berarti bahwa dia juga telah naik ke pangkat, enam pandai besi juga, dan itu menandakan bahwa dia telah mencapai fondasi dalam untuk menjadi master armor pertempuran satu kata. Jiwa Roh Naga Tuan 10.000 tahun berarti bahwa dia tidak perlu mencari jiwa roh lain bahkan jika dia mengolah menjadi enam cincin atau tujuh cincin di masa depan. Dia akhirnya mengambil langkah ini, itu tidak mudah, dikatakan bahwa menumbuhkan kekuatan jiwa seseorang menjadi lebih sulit setelah peringkat ke-40. Tetapi setelah mengambil langkah besar ini, jiwa bela dirinya telah berevolusi untuk kedua kalinya. Setidaknya kecepatan kultifasinya tidak akan lebih lambat dari teman-temannya. Dia baru berusia 15 tahun sekarang, jadi dia punya banyak waktu. Dia menggerakkan pikirannya dan tanaman merambat gluesilver melambai diam-diam. Mereka melayang di permukaan laut dengan ukuran membesar dan mendukung tubuh Tang Wulin. Guru, Tang Wulin memandang ke arah Muye. Muye berkata dengan lega, kamu akhirnya menyelesaikan kebangkitan kedua. Bagaimana perasaanmu? Tang Wulin tersenyum. Aku merasa luar biasa. Aku pikir ini dapat dilihat sebagai keberuntungan aku setelah semua kesulitan, kan? Petik 2 Muye mengangguk. Untukmu, hari, hari terberat sudah berakhir. Pelatihan mendatang kamu akan sedikit lebih mudah. Ekspresi Tang Wulin sedikit menegang. Guru, kamu tahu, aku sudah melakukannya cukup lama sekarang. Bukankah aku boleh beristirahat selama beberapa hari? Muye berkata dengan suara yang dalam, prestasi dibangun atas dasar ketekunan dan terbuang sia-sia. Bagaimana kamu bisa beristirahat sekarang? Hem, aku akan membiarkanmu beristirahat malam ini. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya berkedip dan dalam sekejap, dia berdiri di samping Tang Wulin. Kemudian, dia meraihnya dan melompat ke udara. The Blue Silver Grass, yang berkelip dengan kilau emas gelap, menyusut dan kembali ke tubuh Tang Wulin. Mereka berdua mengejar kapal itu. Dini hari berikutnya, ketika Tang Wulin sadar dari meditasinya, langit baru mulai menyala. Dia bergegas ke balkon dan menghadap ke timur sambil menunggu kedatangan Fajar Falet. Itu tentu berbeda, jiwa bela dirinya telah berevolusi dari Blue Silver Grass ke Blue Silver Emperor. Kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya telah meningkat secara nyata. Bahkan jika lautan itu tidak cocok untuk penanaman jiwa bela diri sistem tumbuhan, Tang Wulin masih merasa bahwa kemajuannya meningkat setidaknya tiga kali lipat. Apakah ini rasanya memiliki jiwa bela diri yang kuat? Dia telah menghabiskan 49 hari mondar, mandir di ujung hidup dan mati untuk merangsang potensinya. Akhirnya, ia membangunkan sumber kekuatan utama Blue Silver Grass-nya. Dan itu terasa luar biasa. Dia benar, benar berterima kasih kepada Muye. Tanpa guru Muye, dia tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Setelah ia selesai melatih mata iblis ungu, matahari sudah terbit di atas permukaan laut dan memandikan dua kapal besar dalam cahaya keemasannya. Sekarang, mereka sudah menempuh dua per tiga perjalanan, mereka semakin dekat ke bintang luo benua. Belakangan ini, partai resmi sering menyelenggarakan beberapa kegiatan pertukaran dan melibatkan semua orang. Para anggota korps diplomatik dari kedua belah pihak juga menjadi semakin akrab satu sama lain. Dia mendorong pintunya terbuka dan hendak mengetuk pintu Gu Yue untuk mengundangnya sarapan ketika pintu ruangan secara diagonal berlawanan dengan pintu kamarnya yang terbuka. Su Xiaoyan berjalan keluar dari dalam. Ketika dia melihat Tang Wulin, dia tertegun sejenak. Kapten, kamu. Tang Wulin tersenyum. Apa yang salah dengan Xiaoyan? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak bisakah kamu mengenaliku lagi? Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Hanya saja kamu terlihat berbeda. Bagaimana kamu merawat kulit kamu dengan sangat baik? Kamu sepertinya bersinar dan auramu. Ah, aku sedikit menakutkan. Hah, Tang Wulin sedikit terpana. Dia secara insting menarik auranya. Baru saat itulah Su Xiaoyan agak rileks. Itu lebih baik. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Aku memiliki terobosan selama kultivasi aku tadi malam. Aku tidak menyadari kurangnya kendali atas aura aku sendiri. Itu tidak akan terjadi lagi. Memang, dia tidak menyadarinya sendiri. Setelah mencapai empat cincin dan bergabung dengan jiwa roh naga Overlord. Auranya juga hampir menjadi campuran dari keganasan naga Tuan dan aura Raja Naga Emas. Meskipun Overlord Dragon benar, benar galak. Itu menampilkan pengiriman lengkap ketika dihadapkan dengan Raja Naga Emas. Namun, aura Raja Naga Emas itu sendiri juga mengalami keganasan baru di bawah pengaruh Overlord Dragon. Tang Wulin sendiri tidak bisa merasakan apa, apa. Tetapi Su Xiaoyan segera menyadari perubahan itu. Penerobosan, Kapten. Kamu akhirnya di peringkat empat puluh sekarang. Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkikik. Tang Wulin batuk agak canggung. Apa maksudmu, akhirnya? Apakah aku benar, benar lambat? Su Xiaoyan mengangguk segera. Dia kemudian mengeluarkan serangkaian tawa yang terdengar seperti lonceng perak dan lari. Mereka memiliki percakapan di luar. Tang Wulin tidak perlu mengetuk. Pintu Gu Yue sudah dibuka. Yang lain juga keluar dari kamar mereka. Gu Yue telah mendengar mereka berbicara. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget. Kamu sudah menembus ini dengan cepat? Tang Wulin mengangguk. Aku harus bekerja keras untuk menyamai kecepatan kalian. Ye Singlan juga keluar saat ini dan berkata, Aku sudah mencoba beberapa kali selama beberapa hari terakhir dan aku tidak bisa menyelesaikan komponen inti terakhir apapun yang terjadi. Aku memulai proses membuat baju perang untuk kamu semua sekarang, Kapten. Mari kita mulai dengan kamu. Aku sudah membuat Rere Bres dan Paul Drone yang tepat untuk kamu. Aku ingin menyelesaikan setidaknya satu bagian untuk kamu sebelum aku mengerjakan yang lain. Atau haruskah aku membuat satu set lengkap untuk kamu terlebih dahulu? Tang Wulin memikirkannya dan berkata, Ayo pergi dengan membuat satu potong untuk setiap orang. Masih bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kekuatan pertempuran semua orang dan kemampuan bertahan hidup pribadi. Lagi pula, kita tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita alami di Star Luo Kontinen. Oke, Ye Singlan tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk. Pada saat ini, dengan ledakan keras yang tiba-tiba, kapal itu bergetar hebat. Tang Wulin dan yang lainnya buru, buru meraih sesuatu untuk dipegang dukungan di koridor, dan mereka berhasil menjaga keseimbangan mereka. Bagaimana situasinya? Tanya Tang Wulin dengan kaget. Selain Susia Oyan yang melarikan diri sebelumnya, semua anggota dari tim Akademis Rek juga hadir. Semua orang berkumpul bersama, ayo pergi ke kabinku dulu, teriak Tang Wulin dengan suara berat saat dia membuka pintu kamarnya sendiri. Brum, bum kekerasan lainnya terdengar, mengguncang kapal laut sekali lagi. Tang Wulin memegang pintu terbuka untuk memungkinkan teman-temannya masuk ke kamarnya dengan cepat, ruang kabin jelas lebih aman daripada koridor, itu karena ruangan itu memiliki balkon, sehingga mereka bisa keluar kapan saja, mereka punya lebih banyak pilihan di sini. Setelah semua orang masuk ke kamarnya, Tang Wulin dengan cepat pergi ke balkon, meraih pegangan tangan dan melihat keluar, ketika dia menatap pemandangan di depannya, ekspresi teror segera muncul di wajahnya. Lautan biru telah berubah menjadi ungu gelap tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah kolom air raksasa selebar puluhan meter ditembakkan dari bagian yang jauh dari samudera, itu menabrak keras ke penghalang jiwa yang diaktifkan dari kapal, menciptakan riak dan mengayunkannya dengan keras, samudera ungu, perubahan apa yang terjadi di sini, saat itu, sesosok turun dari langit dan mendarat di balkon. Itu adalah Master Sekte-Sekte Tubuh, Muye. Oke kita ke cerita selanjutnya ya kawan-kawan. Di sini Tang Wulin akhirnya keluar dari laut bersama Guru Muye, terjadi keributan antara Guru Serk dan Muye, keduanya adalah Guru Tang Wulin. Yang lain tampak terkejut ketika mereka melihat Muye. Dia berkata dengan suara yang dalam, binatang jiwa samudera yang kuat telah datang untuk menyerang kita. Kamu semua, tetap di sini dan jangan bergerak. Perairan ini sangat berbahaya. 2. Hati Tang Wulin dilanda ketakutan. Jika Guru Muye, yang memiliki mesya ilahi dan basis kultivasi peringkat, 94 adalah ini serius, binatang jiwa samudera yang mereka hadapi saat ini bukan binatang jiwa biasa. Guru, ada apa? Penggunaan istilah Tang Wulin mengejutkan yang lain, tapi ini jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Muye merajut alisnya dengan erat. Sepertinya satu paket besar hiu putih hebat Devil Soul. Satu pak hiu putih besar Devil Soul yang sangat besar. Ada sosok raja yang memimpin paket dengan basis budidaya 100 ribu tahun. Ada juga binatang jiwa samudera kuat lainnya yang menyertai mereka. 2. Hati Tang Wulin bergerak. Dia berbalik untuk melihat ke arah Muye. Ujung bibir Muye berkedut. Dia tidak mengatakan apa, apa, tetapi ekspresinya jelas memberi tahu Tang Wulin bahwa kedatangan makhluk buah samudera yang kuat ini terkait dengan paket hiu putih besar Devil Soul yang mereka hadapi kemarin. Sebuah lampu menyala di tangan Muye, dan toples keramik putih muncul di satu makan ini. Tang Wulin membukanya, dan bau amis, amis meledak di wajah mereka, di dalam toples ada zat berwarna kemasan, seperti minyak. Ini, Muye berkata, minyak ikan dari kepala Devil Soul Great White Shark yang berumur 10 ribu tahun. Sangat bergizi. 2. Tang Wulin batuk. Dia berpikir dalam hati, aku tidak percaya guru masih memikirkan makanan pada saat seperti ini, tapi aku menyukainya. Dia tidak menahan diri. Dia mengangkat kepalanya dan menelan minyak ikan laut dalam. Dalam hal rasanya, tidak ada yang istimewa. Bau ikan memenuhi hidungnya. Namun, setelah mencapai tenggorokannya, itu segera berubah menjadi gelombang hangat saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Otaknya langsung lebih jernih. Itu adalah perasaan yang menghibur bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Muye berbicara pada dirinya sendiri, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada sekelompok makhluk jiwa yang besar dan kuat di laut dalam. Mereka bahkan terlihat kuat dan tangguh. Yang menembakkan air ke arah kita pastilah paus iblis Depsea. Dilihat dari kekuatan serangannya, ia harus memiliki basis kultivasi setidaknya 100 ribu tahun. Depsea Devil Whale King dan Devil Soul Great White Shark King, ini adalah susunan yang mengesankan. Petik 2. Tang Wulin hampir bisa yakin sekarang bahwa jiwa samudera di depan mata mereka terkait dengan mereka. Namun, Muye tampaknya tidak tertarik sedikitpun. Dia bahkan tampak senang dengan kemalangan mereka. Pada saat itu, banyak tokoh melompat ke langit dari 2 garis samudera dan terbang dengan cepat di udara. 3 orang terbang dari kapal tempat Tang Wulin dan yang lainnya berada, dan 2 orang lainnya terbang keluar dari kapal lain. Mereka berlima berdiri di udara, mereka semua mengeluarkan aura yang sangat kuat, di antara mereka berlima, 1, satunya orang yang diakui Tang Wulin tidak lain adalah Silver Moon Do Uluo, tetua Chai. Pada saat ini, sosok sedingin es muncul di depan balkon Tang Wulin, itu Wu Zhang Kong. Wu Zhang Kong telah memperhatikan Muye segera setelah dia mendarat, alisnya berkerut, kamu siapa? Muye menunjuk pakaiannya sendiri, seorang koki. Sinar dingin melintas di mata Wu Zhang Kong, aura es segera menyelimuti tubuh Muye. Muye tersenyum datar, dia tidak melepaskan auranya, dia membiarkan dinginnya es yang dilepaskan oleh Wu Zhang Kong menutupi dirinya, tetapi dia bertindak seolah, olah tidak ada yang terjadi, dia tidak terpengaruh sama sekali. Pandangan Wu Zhang Kong terfokus, tepat ketika dia akan mengambil langkah maju untuk mengambil tindakan. Tang Wulin buru, buru berkata, Guru Wu, tolong jangan menyerang, dia juga guruku. Wu Zhang Kong tertegun sejenak, dia mendarat di balkon, balkonnya tidak sebesar itu untuk awalnya, dan sekarang karena semua orang ada di sana, rasanya agak sempit. Dia memandang Muye, lalu Tang Wulin, di mana Susia Oyan? Tang Wulin berkata, dia pasti pergi untuk sarapan. Wu Zhang Kong berkata dengan suara yang dalam, pergi tangkap dia dan kembali ke sini. Hal, hal tidak terlihat bagus, sejumlah besar makhluk jiwa samudera telah mengepung kapal kami, dan mereka tidak kekurangan ahli. Di tengah lautan ini, penguatan kekuatan mereka akan sangat kuat. Aku akan pergi, Yue Zheng Yu menawarkan jasanya, dia berbalik dan berlari ke luar ruangan. Saat itu, dari jauh di laut, kolom air raksasa lain meledak ke arah kapal mereka. Di udara, seorang tetua berambut merah mendengus dingin, tubuhnya berkedip dan muncul di depan kolom air, tangan kanannya menghantam udara, bola cahaya merah yang kuat melintas dan bertabrakan dengan kolom air. Kolom air hancur, tetua berambut merah mendengus lagi dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah pikiran yang membuat mereka semua takut datang dari dasar lautan. Manusia, kamu telah mengambil kebebasan melewati domain kami dan membunuh saudara aku. Menyerahkan si pembunuh kepada aku atau aku akan membiarkan kamu semua mengubur diri kamu di sini. Petik 2 Ini bukan suara, itu dikirim secara telepati. Namun, bahkan semua orang di dalam pelindung kapal dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sosok besar perlahan, lahan melayang keluar dari permukaan laut. Unggung putih keperakannya seperti pulau kecil. Sirip punggung raksasa berdiri tegak seperti ujung pisau. Itu memberikan rasa dingin yang tajam. Tidak jauh dari itu, sosok keungguan yang lebih besar dan gelap muncul. Panjangnya setidaknya ratusan meter. Ketika mereka berdua muncul, aura yang kuat segera meledak dari lautan, semakin banyak makhluk mengerikan mulai melayang ke permukaan. Sebagian besar binatang yang ketakutan itu adalah hiu putih besar Devil Soul dan Paus Iblis Laut dalam kombinasi dari dua klan tampaknya berjumlah ribuan. Aura mengerikan jatuh ke lautan. Dan itu penuh dengan penindasan. Tetua Kai berkata dengan suara yang dalam, kami hanya melewati. Kami tidak membunuh klan kamu. Jika kamu bersikeras untuk tidak membiarkan kami lewat, jangan salahkan kami karena tidak berbelas kasihan. Apakah kamu berpikir bahwa dengan hanya 200 ribu tahun jiwa buas, kamu dapat menghentikan kami? Di antara kita manusia, kita tidak pernah kekurangan mereka yang menginginkan cincin jiwa 100 ribu tahun. Petik 2 Setelah dia mengatakan ini, aura Raja Hiu Putih Besar Devil Soul dan Raja Paus Iblis Laut dalam segera menjadi terbangun. Konflik antara manusia dan binatang buas telah lama melewati titik rekonsiliasi. Binatang jiwa darat benar, benar punah. Dengan kemajuan teknik spirit pagoda dalam menciptakan jiwa roh, habitat dari makhluk, makhluk jiwa dikompresi lebih jauh. Binatang buas samudera juga jarang memiliki keberanian untuk pergi dekat pantai. Hanya laut dalam yang bisa dilihat sebagai surga bagi para makhluk buas samudera. Srek Akademi selalu menjadi pendukung perdamaian antara manusia dan makhluk buas, tetapi tetua Kai memiliki kepribadian yang kuat. Ketika dia dihadapkan dengan sejumlah besar binatang buas yang menghalangi jalannya, secara alami, dia tidak akan menahan apapun. Bahkan jika seseorang di kapal itu telah membunuh binatang buas, tidak mungkin baginya untuk membuat konsesi. Roar, raungan yang dalam terdengar. Tak lama setelah itu, kolom air tebal lainnya melesat maju dan langsung menuju tetua Kai. Tetua Kai mendengus dingin dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Fenomena aneh terjadi. Seluruh langit segera menjadi gelap, dan bulan perak muncul dari udara tipis. Cahaya putih keperakan mencapai ke bawah dari langit dan bertabrakan dengan keras dengan kolom air besar itu, melepaskan raungan keras dan keras. Kolom air runtuh, tetapi bulan perak tidak bergerak dari posisinya di langit. Aura mengerikan yang tampaknya berasal dari kedalaman neraka muncul dari tubuh tetua Kai. Bahkan hati para ahli manusia yang tergantung di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran, apalagi jiwa binatang buas di laut dalam. A-Hyper-Douluo Aura yang berasal dari tubuh tetua Kai jelas merupakan aura seorang Hyper-Douluo. Selain itu, dia bahkan belum menggunakan armor tempurnya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Cincin jiwa muncul di tubuh tetua Kai. Tiga ungu, tiga hitam, dan tiga merah. Sembilan cincin jiwa berkedip. Langit yang semula jernih mulai menggelap, tetapi bulan perak meningkat dalam kecemerlangannya, tetua Kai hanya bertahan di sana, dia tampaknya secara alami berubah menjadi inti dari langit dan bumi. Ketika anggota korps diplomatik Star Luo Kontinen melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut mengalir di tulang belakang mereka. Apakah ini kekuatan seorang ahli dari Akademi Srek Benua Douluo? Srek Akademi benar, benar tempat berkumpul para pakar terhebat di benua. Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul tampaknya telah dibungkam oleh tampilan kekuatan tetua Kai. Namun, pada saat berikutnya, lautan berwarna ungu perlahan berubah warna menjadi lebih gelap. Di tengah lautan, pusaran air terbentuk dan dengan cepat berkumpul bersama. Mereka berguling ke arah dua kapal. Menghadapi ancaman tetua Kai, makhluk buah samudera yang kuat ini memilih untuk bertarung. Tatapan tetua Kai terfokus. Dengan satu langkah ke udara, dia sudah muncul di atas Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul. Di bawah iluminasi bulan perak, bintik, bintik cahaya yang berkilauan dan transparan muncul di tubuhnya. Empat ahli lainnya juga dari pangkat title Douluo atau Master Armor Pertempuran Peringkat 3. Mereka merilis baju perang masing-masing. Armor perang tetua Kai benar, benar menakjubkan. Sinar cahaya perak menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi lingkaran busur cahaya perak dan bergabung dengan tubuhnya dengan diam-diam. Armor perangnya sepertinya tidak tebal atau berat. Setiap bagian penuh dengan pola yang sangat indah. Sepasang sayap perak raksasa terbuka lebar di belakangnya. Ketika ikat kepala perak yang menyerupai tiara kerajaan jatuh, tetua Kai tiba, tiba menunjukkan perubahan yang menakjubkan. Kepalanya rambut perak awalnya perlahan berubah hijau. Wajahnya yang keriput kembali menjadi tegang dan seketika, ia berubah menjadi wanita dengan kecantikan yang tiada taraf. Armor perang perak lengkapnya dipasang dengan apik di tubuhnya, memancarkan rasa kesempurnaan. Tangan kanannya yang berbalut baju besi memegang tongkat, di atasnya ada piringan perak yang diukir dengan pola yang luar biasa. Staff dan bulan perak di langit saling melengkapi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.